Lesti Kejora Begini penuturan Lesti Kejora mengetahui kedua orang tuanya bahagia dengan single terbarunya, sampai Rangga Azov bongkar keromantisan Lesti dan Rizky Bilar di balik momen ini. Lesti Kejora sukses mengharumkan Republik Indonesia setelah single terbarunya yang berjudul insan biasa itu trending di berbagai negara Asia. Ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fati Bilar mengaku, bahwa semua itu berkat doa dan support dari orang-orang yang berhati baik dengan memberikan ketulusan cinta yang luar biasa kepada dirinya, terutama suami dan kedua orang tuanya. Alhamdulillah, Dede bersyukur kepada Allah. Juga terima kasih atas support dan doa dari semua orang yang berhati baik dan tulus mencintai Dede dan keluarga. Terutama suami tercinta dan kedua orang tua Dede, terang Lesti Kejora baru-baru ini, dikutip dari berita All Artis, tanggal 19 Maret tahun 2023. Lesti Kejora juga menjelaskan, dari pihak keluarga besar keduanya pun juga ikut senang dan bahagia setelah mendengar lagu insan biasa tersebut bisa diterima oleh masyarakat luas sampai trending di beberapa negara Asia. Semua keluarga besar Dede dan kakak sangat senang, apalagi trending di beberapa negara Asia. Alhamdulillah, semoga berkah dan bisa menghibur yang mendengarkan, terangnya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga mengaku senang bisa melibatkan pemeran ganteng Rangga Azov dalam pembuatan video klip terbarunya yang berjudul Insan Biasa. Langkah Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam menjadikan Rangga Azov sebagai model membuahkan hasil yang luar biasa. Buktinya, single yang baru dirilis 3 hari yang lalu, sampai hari ini sudah ditonton lebih dari 5 juta dari berbagai negara. Dede senang sekali bisa melibatkan kak Azov dalam pembuatan video klip Insan Biasa ini. Dede juga berterima kasih kepada suami tercinta, karena beliaulah aktor dibalik semua ini, terang Lesti Kejora bahagia. Dede juga berterima kasih kepada keluarga besar Dede dan kakak. Berkat doa beliau semua, orang tua kami, Alhamdulillah semuanya bisa berjalan sesuai harapan kami berdua, terima kasih papa dan mama, imbuhnya. Tidak sampai di situ, Lesti Kejora juga merasa senang, karena pada perilisan lagu Insan Biasa tersebut bisa ditemani putra tercinta Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Dan dalam pembuatan lagu tersebut, Dede sangat senang bisa ditemani dan disaksikan langsung oleh putra kami, jadi rasa capek dan lelah itu langsung hilang begitu melihat Al-Fati, terangnya lagi. Bahkan, Rangga Azov secara terang-terangan mengakui keromantisan Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Menurut Rangga Azov, bahwa keromantisan Lesti Kejora dan Rizki Bilar tidak hanya lewat media sosial saja, dan dirinya mengaku mengetahui langsung keromantisan kedua sahabatnya saat lagi makan bersama. Mereka berdua itu sangat romantis banget ya, aslinya romantis banget kok, jadi waktunya berik makan, gua sendiri yang melihat mereka berdua romantis banget, terang Rangga Azov. Lesti pun juga secara terang-terangan mengaku mengidolakan Rangga Azov. Bahkan biduan cantik bersuara emas tersebut bersedia menyumbangkan 5 lagu di hari pernikahan Rangga Azov nanti tanpa meminta bayaran. Pokoknya doa terbaik untuk Kak Azov, semoga Kak Azov sehat, resekinya lancar terus, dan semoga cepat dikasih jodoh yang terbaik, terang Lesti Kejora. Nanti dede nyanyi ya, dan gak usah bayar, pokoknya nanti aku dateng sama anak aku sama suami aku di hari pernikahan Kak Azov mau nyanyi, bungkasnya. Rizki Bilar dan Lesti Kejora rupanya baru pindah rumah. Rizki Bilar mengaku bingung meletakkan mobil-mobil mewahnya dimana karena garasi rumah barunya hanya muat untuk dua mobil saja. Obrolan soal rumah baru Rizki Bilar berawal dari salah satu mobil mewahnya yang digunakan sebagai properti video klip baru Lesti Kejora, insan biasa. Mobil gue jadi props, tapi tidak dimasukkan dalam anggaran, kata Rizki Bilar, dilansir dari tayangan YouTube Leslar Entertainment, tanggal 19 Maret tahun 2023. Ayah satu anak itu kemudian menceritakan rumah barunya yang tak mampu menampung mobil-mobil miliknya. Kemarin karena buru-buru, pengen pindah cepat, daerahnya dekat sama tempat tinggal sementara kita di Pondok Indah, kata Rizki Bilar mulai bercerita pada juru kamera. Gue enggak sadar, mobil gue kan masih ada di bengkel kan, ada tiga, garasinya cuma bisa parkir dua mobil, akhirnya di depan semua, berjejer. Belum lagi tiga ada di bengkel, sambungnya. Rizki Bilar pun menyebut satu per satu mobilnya. Jika di total ada tujuh mobil yang dimiliki Rizki Bilar. Yang merci sama si Alfred di dalam garasi, Ferrari di depan, Rolls Royce di depan, eh Rolls Royce ada di tempat Mas Rudy, nah tiga lagi masih di bengkel, gimana tuh? Kata Rizki Bilar. Tak tanggung-tanggung, Lesti sampai menghadirkan aktor Rangga Azov sebagai bintang video klipnya. Diketahui pula Lesti memang sangat mengagumi Azov, bahkan sejak sebelum dirinya berkonflik dengan Bilar. Namun ada yang menarik dalam proses pembuatan video klipnya. Pasalnya Rizki Bilar belak-belakan mengaku cemburu meski sengaja menghadirkan Azov sesuai permintaan sang istri. Jadi gini, sebenarnya istri saya yang request, Kak, Dede mau ada model video klipnya dong? Idola Dede dong? Iya? Iya Rangga Azov, tutur Rizki Bilar, dikutip dari Metro, tanggal 19 Maret tahun 2023. Rizki Bilar lalu mengupayakan untuk menghadirkan Azov. Namun demi menghindari rasa cemburu, aktor kelahiran 1994 itu pun merancang konsep di mana Lesti dan Azov syuting terpisah. Udah gitu dia masih nyolong-nyolong juga. Jadi ada adegan tangannya nempel gitu kan, malah minta retake, ungkap Rizki Bilar. Sementara Lesti Kejora juga bercerita dari sudut pandangnya. Menurutnya dia sudah pernah berusaha bernegosiasi agar diperbolehkan sekadar adegan berpegangan tangan dengan Azov. Curang. Dede bilang, Kak, nanti ada scene pegangan tangan kali sekali. Gitu, ujar Lesti Kejora sebelum lanjut mencurahkan isi hatinya. Asal kalian tahu, jadi Dede tuh syutingnya pakai helm kameranya di sini di depan wajah berat. Nggak ada Dede pegangan tangan, nggak ada, saking nggak bolehnya, sambungnya. Bahkan wajah manis Lesti Kejora ini panen pujian, cantiknya mirip artis Celine Evangelista. Wajah manis Lesti Kejora selalu dirias dengan gaya makeup natural. Namun penampilannya selalu berhasil memukau warganet. Hal yang sama terjadi ketika wajah pelantun tirani tersebut dirias oleh Marlene Hariman. Marlene Hariman memunggah foto Lesti Kejora dengan makeup natural. Riasannya bergaya sederhana dengan gaya makeup mata yang sedikit lebih bold berwarna coklat. Marlene juga memakaikan buru mata palsu. Lensa kontak, produk alis, maskara, serta sedikit highlighter di inner corner. Marlene Hariman mengungkapkan ia sudah lama tak merias wajah Lesti Kejora. Setelah sekian purnama, tulis Marlene Hariman. Area wajah lainnya dirias dengan base makeup cerah, contour, blues pink, highlighter. Tak ketinggalan, lipstick ombre warna pink. Pose dengan senyum tipis ala Lesti Kejora membuat penampilannya semakin anggun dan dewasa.